Intro Perang Topat, acara budaya sekali setahun ini kembali digelar pada Karmis 22 November kemarin yang berlokasi di Pura Gaduh ke Malik Bencingah Balai Gedong Lingsar Lombok Barat Seperti tahun-tahun sebelumnya, event Perang Topat ini berlangsung meriah Tak kalah penting, acara ini juga semakin khidmat karena dihadiri oleh Bupati Lombok Barat Fauzan Halid Tak lupa juga Kepala Pariwisata Nusa Tenggara Barat lalu Muhammad Fauzal dan Turut serta para pejabat lainnya Fauzan Halid dalam sambutannya mengatakan bahwa acara Perang Topat ini sudah diadakan secara turun-temurun dan melibatkan dua agama yaitu agama Islam dan agama Hindu secara keseluruhan prosesi Perang Topat dari awal sampai akhir Selain itu, event ini juga dilakukan atas dasar rasa senang dan gembira sama halnya seperti tahun lalu Prosesi Perang Topat dari awal sampai akhir itu melibatkan peran serta dua agama yaitu agama Islam dan agama Hindu Semuanya dilakukan dengan riang gembira Lebih lanjut, event Perang Topat merupakan menuju pesan dari masyarakat agar pentingnya pluralitas yang perlu dijaga Bupati Lombok Barat ini pun berharap agar event Perang Topat dapat menjadi contoh bagi seluruh masyarakat Indonesia sehingga komitmen sebagai negara kesatuan Republik Indonesia menjadi milik bersama Tak kalah penting, Fauzan juga berpesan kepada Kadis Pariwisata Lombok Barat agar event ini ke depan dikomunikasikan dengan Komando Adat Minimal satu tahun sebelumnya dan sudah dipastikan waktu pelaksanaannya Dikatakannya bahwa hal ini menjadi PR bersama untuk membangun kesepakatan antara tokoh-tokoh adat terutama masyarakat yang tinggal di Taman Sari Dari Lombok Barat, Nusa, Tenggara Barat, Emma Widiawati, GetTV Dari Lombok Barat, Nusa, Tenggara 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 Barat, Nusa, Terima kasih.